Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita boleh buat, yang mampu kita buat, yang mudah kita buat jadi diminta cadangan, especially kita berada dalam bulan Ramadhan jadi jawapan saya cadangan saya kita banyakkan selawat jawapan saya, kita banyakkan selawat pada baginda Rasulullah SAW yang paling ringkas sekali dalam bulan Ramadhan especially, ataupun terutama dalam bulan Ramadhan jadi kita dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad itu yang paling pendek dan ringkas semua orang, semua orang boleh boleh baca, boleh hafal jadi selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad tambah lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad kenapa kenapa berselawat kerana Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita selalu kita salat Jumaat selalu kita dengar dalam surah Al-Ahzam ayat 56 selalu kita dengar dalam khutbah khatib walaupun kita dah lama tak salat Jumaat ni berapa kali Jumaat dah terlepas kita ini je lah kalau kita kita apa ni flashback balik tengok macam mana ayat tu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi berselawat lah kamu sekalian salu' alaihi wa sallimu dan ucap apa sejahteralah kepada Nabi Muhammad sallallahu wa sallam akan sebagai kesejahteraan ini maknanya Allah ta'ala sendiri berselawat dan juga apa malaikat pun berselawat jadi lebih-lebih lagilah kita ini sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lebih-lebih lagilah eloklah kita berselawat itu amalan yang mudah dan semua orang yang boleh ingat boleh sebut dan sebagainya utamanya kita berada dalam bulan Ramadhan ini yang duduk sekarang lagi banyak kita berselawat lagi melembutkan hati kita sebab selawat ini kita boleh selawat banyak-banyak pun tidak jadi masalah tak ada had itu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyebut an abi hurairah radiyallahu an kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apa kata apa kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam ini rasulullah sendiri buat pengakuan Nabi kata man salla alaiya sallallahu alaihi biya asyurat Nabi kata man salla alaiya sallallahu alaihi biya asyurat hadis rawahul muslim wa abu wa abu daud wa imam al-tirmidhi wa nasa'i jadi hadis hadis sahih disebutkan hadis ini dia kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam buat pengakuan barang siapa yang apa berselawat atasku kata Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi siapa yang berselawat atas pengakuan Nabi sallallahu alaihi wa sallam sekali dia selawat Allah muslim ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi biha asyurat maka Allah ta'ala akan akan berselawat ke atas orang yang berselawat ke atas pengakuan Nabi sallallahu alaihi wa sallam tu dengan sepuluh sepuluh kali karena satu kita berselawat sepuluh Allah ta'ala habiskan jalan pada kita jadi dengan itu saya beri cadangan pada sahabat yang bertanya dan pada siapa yang mendengar insyaAllah barilah kita membanyakkan berselawat pada pengakuan Nabi sallallahu alaihi wa sallam dengan berselawat ni hati kita akan jadi tenang segala masalah kita insyaAllah kita kena yakin insyaAllah jadi itu bagi persoalan pertama wallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam soalan yang kedua salam ustaz wa alaikumussalam saya nak bertanya sekiranya kita lambat menjadi makmum soalan dia sekiranya kita lambat menjadi makmum di rakaat terakhir imam maknanya dia masuk-masuk kepada rakaat yang terakhir imam lepas tu ketika imam membaca tahayat akhir jadi masuk tu ketika imam baca tahayat akhir jadi dia masuk kita perlu ikut imam baca tahayat akhir atau kita cuma baca tahayat awal soalan terima kasih terima kasih ustaz dia kata pendosa yang mengharapkan keampuan Allah PRPC jadi soalan ni kat sini dia kata sekarang ni dia ni masbuk soalan dia lebih kurang macam ni mana masuk-masuk imam dah duduk tahayat akhir kan jadi persoalan yang dia tanya ketika duduk bersama-sama imam duduk tahayat akhir tu dia kata ketika imam baca tahayat akhir kita perlu ikut imam baca tahayat akhir imam baca tahayat akhir atau kita cuma baca tahayat awal jadi jawapan ni di sini kita duduk je tahayat akhir kan sama ada kita nak baca tahayat akhir nak baca tahayat akhir ataupun tahayat awal ataupun kita duduk kita tak baca apa-apa pun yang tidak menjadi masalah tiada menjadi masalah kan tidak mencederakan solat kita atau membatalkan ataupun solat tu batal jadi kita duduk kita duduk sama ada kita baca sampai hampir tahayat akhir pun boleh atau nak baca tahayat awal pun boleh ataupun tidak baca apa-apa pun boleh lepas tu bila imam bagi salam kita pun naik terus pada rakaat kita tu rakaat pertama bagi kita lah kita naik ke atas wallah selesai soalan yang kedua soalan yang ketiga Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah apakah hadis yang mu'tabar yang menceritakan tentang jumlah rakaat solat tarawah yang Nabi Muhammad SAW lakukan soalan dia berapakah bilangan rakaat yang sebenarnya Nabi lakukan baik hamba Allah yang menuntut SMT statik jadi kalau kita tengok dalam hadis satu hadis yang catat di sini kita tengok ada dua hadis tapi saya hadis saya ambil hadis yang pertama ni satu hadis ni ini apa yang ditanya hadis mu'tabar berkaitan dengan solat tarawih Nabi SAW hadis hadis an Abiy Salam Ibn Abdul Rahman teman an 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 kip Jadi daripada hadis ini kalau kita tengok, daripada hadis ini kalau kita tengok, daripada zahir hadis ini, hadis yang sahih, hadis yang mu'tabar, sahih mutafakun alaih ini maknanya Bukhari dan Muslim. Yang disebutkan daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman, sesungguhnya dia kata telah mengkhabarakannya, bahawasanya dia kata satu, dia bercerita kan, Sesungguhnya dia kata, dia kata seolah dia bertanya akan Aisyah, isteri bagi Nabi SAW, ditanya, Kaifakan Salatu Rasulullah SAW di Ramadhan, ditanya, macam mana salawat, abang-abang-abang terawih ataupun salat Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan? Mana ditanya ini, salatul lail, abang-abang macam itulah. Maka, maka dia menjawab oleh Aisyah, dia kata, maka Rasulullah SAW, tiadalah baginda Nabi SAW menambahkan, Ya Nabi, fi Ramadhan, di bulan Ramadhan, ataupun di waktu itu lainnya, dia kata, ala ehda asyaratah, dia kata, atas sebelas. Maknanya di sini, rakat. Di sini mengatakan bahawa, sebelas rakat. Maknanya, dekat sini, baginda Nabi, dia melaksanakan lapan rakat, dan diiringi dengan witir, tiga rakat. Jadi, sebelas rakat. Kenapa dalam hadis ini, Nabi SAW menyebut begini, sebab nak beritahu kepada kita, salat tarawih ini, pertama sekali kita kena ingat, salat tarawih ini sunat mu'akad. Sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut, kita melaksanakannya. Berjamaah. Cuma kita dalam keadaan, Allah taklah uji dengan COVID-19 ini, jadi bermaknanya kita lakukan di rumah kita, bersama anak dan isteri kita. Bersama dengan keluarga kita. Berjamaah. Jadi, di sini, kenapakah Nabi SAW, dalam hadis yang dikiraat Bukhari Muslimi, kenapa Nabi menyebut lapan? Supaya tidak, pertama sekali, supaya tidak nak memberatkan. Supaya tidak memberati umat. Nanti kalau kata, Nabi buat 20, maknanya, salat kita ni, kok mana pun kena 20 rakat. Okey? Tapi kalau kita berpandukan hadis yang lain pula, Nabi SAW menyebut. Kalau kita tengok Nabi SAW menyebut, salat Nabi SAW tu, kalau kita tengok lapan rakaat Nabi, bukan macam lapan rakaat kita. Kalau hadis yang lain, dia kata, maknanya, salat malam. Itu termasuklah semain terawih apa semua. Nabi buat mathna, mathna. Maksudnya, dua rakaat. Dua rakaat. Okey? Nabi SAW. Apabila takutlah Nabi, khasya, apabila takutlah dia surah, akan masuk daripada hadis waktu surah Nabi SAW tu. Kalau kita tengokkan di sini, Rasulullah dia solat, kalau kata laparakaan yang dilakukan di Nabi SAW, kat sini dia kata, sampai sebelum masuk, itu subuh. Maknanya, terlalu panjang laparakaan yang Nabi buat dengan bacaan yang panjang. Okey? Jadi, sebab itulah, bilangan solat terawih ni, benda yang dia ada khilaf. Jadi, ada yang laparakaan. Jadi, kenapa yang jadi dua puluh rakaat? Dua puluh rakaat, dia bermula pada zaman, apa ni? Pada zaman Rasulullah, pun sekali pada zaman Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah mengerjakan laparakaan? Supaya tidak, apa ni, tidak menimbulkan sesuatu, apa, keberatan kepada umat. Keberatan kepada umat. Nanti ingat, salat terakhir, mesti kena dua puluh rakaat. Tapi, ada juga, kalau-kalanya Rasulullah ada mengerjakan laparakaan. Ada, ada kala-kala ni. Bukan, berterusan. Okey? Jadi, pada zaman, saya nak umar lah. Bila saya nak umar tengok, melihatkan keadaan umat pada ketika itu, tidak menjadi keberatan, maka bermulalah zaman sahabat, dilaksanakan setiap kali, salat tarawih masuk bulan Ramadhan, dia laksanakan dua puluh rakaat. Dan sehinggalah, sampai ke zaman tabi'in, 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 sampailah pada kita hari ini. Sebab itu jadi khilaf antara dua puluh dan laparakaan. Jadi, bagi kita, orang-orang ni, tak masalah. Kalau berasa kita nak buat lapan, dipersilahkan. Nak buat dua puluh pun dipersilahkan, sebab benda itu bukan benda wajib. Jadi, kita jangan berkelahi dengan benda yang khilaf. Jadi, benda berkelahi, jadi berkelahi itu dah jadi berdosa. Sedangkan, benda itu sunat mu'akad sahaja. Jadi, jangan berkelahi. Orang yang lapan, dipersilahkan. Nak buat lapan, buat lapan. Jangan sebut, kata apa ni, buat dua puluh, Rasulullah tak buat, tak betul. Ataupun orang buat dua puluh, kenapalah buat lapan, pemalai. Bukan macam itu. Allah Ta'ala lihat keikhlasan kita. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Mohon Ustaz beri pencerahan. Adakah melapaskan niat berpuasa di ambang awal Ramadan dan juga setiap malam Ramadan? Salah satu syarat sah puasa. Satu soalan. Jika terlupa melapaskannya, maka terbatal, terbatal imanah puasanya. Okey. Penjejak ilmu, maintenance dan engineering. Jadi, soalan dia, pertama persoalan dia, dia tanya, dia suruh bagi pencerahan, melapaskan niat berpuasa di ambang awal Ramadan dan juga setiap malam Ramadan. Itu salah satu syarat sah puasa ke? Itu soalan dia. Yang kedua, jika terlupa melapaskannya, maka terbatal ke ibadat puasanya? Baik, dua soalan. Tapi sebelum kita nak menjawab soalan itu, kalau ikut persoalan dekat sini, dia tanya ni, saya rasa dia nak tanya niat. Tapi disebut melapaskan. Sebenarnya, melapaskan niat itu sunat. Okey. Melapaskan niat. Contoh apa? Macam kita semayangkan, kita kata, usalli fardal maghribi. Itu, itu sunat. Yang wajibnya, menghadirkan niat di dalam hati. Apa? Kehadiran dalam hati, yang dalam hati itu, bila angkatnya takbir, dalam hati kena ada sahaja kesemayang fardal maghrib. Itu yang, yang apa, yang rukun niat itu. Jadi begitu juga soalan di sini. Jadi, dia bertanya soalan di sini, melapaskan niat. Sebenarnya, melapaskan niat, nawaitu, sawmaghadil, an-ada'i, fardih, syahri, ramadhan, hadis sanatillahi ta'ala itu, itu sunat. Jadi, yang wajib, yang wajib dia, pertama, yang wajib itu ialah, niat dalam hati. Apa dia? Dalam hati itu, kena lintas, bila waktu niat, untuk puasa bulan ramadhan, untuk ramadhan ni, dia ada, ada rukhsah keringanan, bermula masuk je waktu maghrib, kita dah boleh niat. Niat dia apa? Dalam hati, sahaja aku, puasa isuari, bulan ramadhan. Okey, kena niat dan hati, lintas, sahaja kuasa isuari, ramadhan, Allah ta'ala. Okey, itu wajib, yang itu wajib, dalam hati kita. Okey, sehingga bila? Niat itu sehingga, jangan masuk, waktu subuh. Ini bila dah masuk, waktu subuh, elok-elok, pas subuh, baru nak niat saja, aku puasa, esok hari, ataupun hari ini, kan, di bulan ramadhan, Allah ta'ala. Jadi, kalau macam itu, tak sah puasa kita, dah terlepas niat. Okey, jadi bila ditanya soalan, itu, itu diceritakan pasal lapar. Jadi, mana lapar seniat? sunat. Niat dalam hati itu, wajib. Okey, jadi, ditanya di sini, adakah salah satu syarat sah puasa? Ya. Jadi, kalau tak niat, maka membatalkan puasa. Maknanya, besok tak boleh puasa, cuma kita imsak sahaja. Maknanya imsak apa? Tahan saja. Bukan maknanya bila, Allah, maka tak niat, takpelah, boleh makan dan semua. Eh, berdosa. Jadi, dia cuma imsak. Menahan juga, dia boleh makan, cuma puasa itu, kena diganti. Okey. Puasa itu, kena dikodoh kembali. Bila selepas. Lepas itu, dia kata, soalan kedua, jika terlupa melapazkan, maka terbatalka ibadah puasa? Batal. Maksudnya, terlupa nak niat, batal. Jadi, sebab itu, ada orang, kita ambil pada mazhab, tak silafi mazhab, ahnafi ke apa. Jadi, niat untuk sebulan Ramadhan. Saja kuasa untuk sepanjang bulan Ramadhan, kerana Allah SWT. Jadi, lepas itu, yang lain-lain itu, tiada hari dia refresh, refresh, refresh ini niat itu. Itu pemuli juga. Takut terlupa. Okey. Wallahu'alam, soalan yang keempat. Baik. Soalan yang kelima. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Dia tanya, jika kita masbuk, jika kita masbuk, masbuk ni apa dia? Orang yang masuk lambat lah. Bersama imam. Imam dah angkat takbir apa semua. Kita masih dalam bacaan fatihah, dia kata. Ni kita ni masbuk. Kita bukan muhafik. Kalau muhafik, lain buat cerita dia. Kita cerita masbuk dulu di sini. Soalan berkaitan dengan masbuk. Kita masih dalam bacaan fatihah. Tengah ada baca ni. Dan imam sudah hendak bangun iktidal. Imam nak bangun dah. Adakah perlu kita habiskan fatihah tersebut dan terus rokok dan iktidal bagi mengejar imam? Soalan dia. Satu soalan. Dan adakah dengan perbuatan tersebut menjadikan kita mendapat rakyat yang sama dengan imam tersebut ingin menimbul ilmu. Statik. Baik. Jadi bila kita orang yang masbuk, senang saja di sini. Jawapan dia. Bagi orang yang masbuk, kita kena ingat apabila imam rokok, apabila imam rokok, kita baru baca, baru sampai sama adik Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yamin Din, kita terus rokok. Kita tidak perlu menghabiskan bacaan fatihah kerana bacaan fatihah kita ditanggung oleh imam disebabkan kita masbuk. Okey. Jadi kita terus di rokok. Haa gitu. Jadi tak perlu habiskan fatihah. Kalau dihabiskan fatihah, apabila imam bangkit dah iktidal, baru kita nak naik daripada rokok pada iktidal, maka rakaat kita itu tak boleh dikira satu rakaat. dikira kita terlepas satu rakaat. Jadi kalau kita masuk rakaat yang pertama tadi, maknanya bila imam bagi salam maghrib tiga rakaat, kita kena sambung lagi satu rakaat. Okey. Haa itu kita kena sambung lagi satu rakaat. Baik. Jadi maknanya kena rokok. Dia kata, adakah perlu kita habiskan fatihah tersebut dan terus rokok? Dan iktidal, jawapan dia, jangan habiskan fatihah, terus rokok bersama imam. Imam menanggung fatihah. Dan soalan kedua, dan adakah dengan perbuatan tersebut menjadikan kita mendapat rakaat yang sama dengan imam tersebut, tak dapat rakaat. Maknanya kita dah terlepas satu rakaat, bila imam bagi salam pada rakaat ketiga, kalau sholat maghrib, maka kita kena tambah satu rakaat lagi. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, apabila imam turun rokok, kita masbuk sedang membaca fatihah, imam merokok, kita terus rokok, maka rakaat itu dikira satu rakaat bersama dengan imam. Allah SWT. Baik, selesai soalan yang kelima. Soalan yang keenam, bolehkah kita bayar fidyah atau zakat? Fidyah ke? Ini fidyah. Mungkin fidyah puasa bagi orang yang dia terlepas. Dia tak habis puasa dia tahun ni, tahun ni lah, tahun lepas, dia bersepulang dah tak habis bayar, tiba-tiba dah masuk tahun ni, jadi dia dah terlepas. Maknanya dia puasa tetap satu. Tapi, jadi satu fidyah, satu cupak beras, berkoran tiga ringgit lah, berkoran. Okay? Baik. Itu fidyah. Atau zakat. Nak bayar zakat lah. Sakat pitrah ke? Zakat. Apa zakat? Pendapatan dan sebagainya. Kepada orang yang memerlukan secara online. Dia nak bagi secara online, dia minta orang tu punya apa? Punya account ke? Tanpa orang yang menerima tahu bahawa duit itu adalah fidyah atau zakat. Dia masuk je. Tak beritahu orang tu. Yang sebab duit fidyah, zakat, orang tu terima je. Ni dia tanya ni, soalan ni. Bolehkah? Ni rahim manufacturing and engineering. Boleh tak? Boleh. Ya. Segi hukum, sah. Zakat atau fidyah dia. Sebab, yang nak diberikan itu kepada orang yang berhak menerimanya. Yang penting dia niat alatih dia, aku ni takkan. Jadi orang tu terima, tak ada masalah apa-apa. Jangan kita bagi orang tidak berhak terima, itu tak sah. Jadi kita dah tahu dah, orang tu yang hak terima. Yalah, kita pun tak boleh tahu ke apa-apa. Kita yang bagi. Boleh tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kita, yang penting kita niat. orang yang kita berita memang, orang yang termasuk di dalam, disebut dalam Al-Quran, orang yang apa, apa panggil, asnaf. Orang yang asnaf. Okay? Itu. Allah alhamdulillah. Soalan yang ketujuh. Apakah hukum jika mandi, apabila sudah dekat, masuk berpukul puasa? Okay? Yang diberitahu Syepul Bukhari bin Ahmad Lajman. Harus, yang tak ada membatalkan solat, eh tidak solat. Yang tidak membatalkan puasa, kecuali lah mandi-mandi tu, ayat masuk dalam telinga, itu batal lah semayang. Eh, batal lah puasa ni. Okay? Jadi tidak membatalkan. Tak ada masalah. Harus nak mandi, benda buah, tak mandi, benda buah. Kan? Boleh. Jadi bukan benda haram, mandi, bukan buka puasa. Okay? Diharuskan. Jadi masalah. Yang ke-8. Kaedah pembayaran zakat ataupun fidyah di musim PKP ni, perlukah bersalam atau bayar secara online sahaja atau apa jual kaedah terbaik? Baik. Dari Zairul Azrin PRPC. Jadi kalau kita di Johor, saya ni, sebagai amil zakat yang dilantik oleh kerajaan Johor. Tapi kita di negeri Johor, kita tak ada option. Kalau negeri lain, saya tengok dia ada option lagi. Masih dilantik amil dan online. Atas talian. Eh? Tapi di Johor, dengan musim PKP, kita dah diarahkan. Itu saya pun dah emailkan pada semua staff. Bagi negeri Johor, kita membayar online. Jadi kita bayar online tu, kita niat dah. Sini dalam hati kita ni zakat. Zakat fitrah aku dan tanggungan aku. Ha, gitulah. Jadi kita masuklah. Ada yang saya dah masukkan dalam email tu. Boleh tengok dia punya panduan. Macam mana nak beli zakat. Tetapi kalau di sebelah negeri lain, ada lagi amil. Okey. Ada, masih ada option. Di sini tak ada option. Memang dia online je. Saya tengok, kalau daripada Jakim tu, masih ada lagi negeri-negeri yang masih menggunakan, menggunakan cara amil. Tetapi amil tu kan ada syarat. Kalau dia demam ke apa, dia tak boleh benarkan orang datang. Ataupun orang itu demam, tak boleh. Ha, gitu. Jadi very complicated. Betul masalah. Sebab tu Johor, Sultan arahkan, dia berjabat umfti, hanya cara online. Okey. Jadi kalau katalah, soalan dia ditanya ni, kalau kata nak bayar berdepan ni, perlukah salam? Dia sebenarnya salam tu bukan syarat dia. Eh? Itu kita tu nak bagi cantik je. Itu pun kalau perempuan, kita tak salam. Kalau perempuan datang, kita nak ular tangan kat dia salam. Tak. Jadi bukan salam, kita cuma berdepan tu je. Inilah cakap fitrah. Yang penting tu, dalam hati pun ada niat, kita pun bayar. Itu bukan syarat sah pembayaran zakat fitrah kena ulok tangan. Tak ulok pun tak apa. Ha. Jadi maknanya, kalau pergi bayar zakat fitrah dengan amil di negeri lain, maknanya tak perlulah kita nak ulok tangan pun tak apa. Okey. Tapi yang terbaik sekarang, kita bayar dengan online. Allah alhamdulillah. Soalan seluruhnya, Sadiq? Halo Sadiq. Ya Ustaz. Soalan tu apa? Soalan yang diberi daripada Apa soalan ni? Daripada Encik Hadi bin Matt Nabi. Tentang bacaan kunut dalam laswiti. Mana yang sahih mengikut sunnah Rasulullah? Dimunakan dari satu Ramadan ataupun lima belas terakhir Ramadan. Ha. Dia lepas malam enam belas, tujuh belas tu. Kalau ikut dalam tu, yang kita praktikkan di Malaysia ni. Kan lepas malam enam belas, malam tujuh belas. Ha. Di situ kita mula mula baca apa ni kunut pada witir yang apa yang rakaan ketiga. Itulah cara ni. Bukan satu ni. Bukan satu orang apa. Okey. Yang yang kita buat di Malaysia. Itulah cara ni. Lepas enam belas, malam tujuh belas. Kita mula baca doa kunut. Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah.